Alhamdulillah itu yang paling berkesan Liga 3, soalnya sebelum main udah di Min 3, karena ada masalah finansial di beberapa tahun belakang itu, terus diboykot sama supporter, itu yang paling ramai itu Liga 3, Liga 3 paling ramai, sampai di bawah-bawah itu udah, yang gak boleh masuk udah banyak, punya tiga tapi gak bisa masuk, karena ini pengalaman saya pribadi mas ya, untuk jadi main bola itu gak enak sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mailana, kelahiran Kediri, 4 Mei 1998. Posisi? Posisi B kiri, sayap kiri. Kalau itu, sejak kecil nih mas, mulai udah TK, TK itu mungkin pas Wali Kota Kediri, Pak Mas'ud itu, Al-Mahum, nah itu ada lomba kecil-kecilan gitu di Pemkot, bisa juara satu, waktu itu malah jadi keeper saya. Wah, jadi keeper. Dulu tuh keeper? Iya. Kenapa bisa jadi keeper dulu-dulu, bisa ceritain? Ya cuma suka-suka aja sih mas, dulu suka nonton kartun itu, sebesar pas kecil ya. Akhirnya, suka aja main bola. Pemkot dari itu, udah mulai mengenal itu. Itu Al-Mahum, ayah juga maniak bola, akhirnya didukung, Alhamdulillah didukung sampai sekarang. Oke, 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 oke. Kalau saya, klub profesional pertama saya di sini mas. Jadi saya lulus SMA tahun 2016. Sebelum itu, saya ikut Persidikap Liga Remaja U17 tahun 2014, kalau nggak 15 itu. Habis itu lulus 2017, sudah di Persidikap Liga Remaja U17 tahun 2017, sudah di Persidikap Liga Remaja U17 tahun 2017. Oke, oke. Siap, siap, siap. Kalau dulu, saya Steger mas. Saya Steger? Saya Steger dari Jerman. Saya Steger dari Jerman. Kenapa mengidolakan itu? Jujur. Jujur, main keras, pekerja keras lah. Karena saya dulu, mur ini gelandang. Sebenarnya gelandang, gelandang serang. Terus akhirnya, mulai di Persidik 2017 itu, main di Bekiri. Kalau sekarang Bekiri, Alfonso udah habis. Muncen. 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 Kalau klubnya tadi? Klubnya Muncen. Muncen juga. Pemain idolanya. Sampai sekarang masih Swastiger, Mas. Swastiger? Oh, ngeri ya. Berarti sama dengan posisinya ya. Oke, oke. Sampai nomor punggung aja sama itu? Nomor punggungnya pun sama. Kemarin pake 31, sekarang pake 7. Jadi sama. Iya, sama. Oke. Itu mungkin ada tarkam-tarkam gitu, Mas. Nah, teman-teman tahunya saya itu main di sayap. Iya. Akhirnya, pas pelatih nanya, posisi sayap kiri saya, saya gitu. Terus, kamu main di Bekiri aja, pas gitu. Saya pikir, sama aja, tinggal depan sama belakang. Tinggal lari aja, Mas. Kita cuma gitu aja sih. Alhamdulillah, Mas. Itu kalau selama berkarir, mungkin juara Liga 3 sama juara Liga 2 sih, Mas. Di Persik? Iya. Itu pas tahun 2017. Tahun pertama saya itu degradasi. Di Liga 3. Alhamdulillah, itu yang paling berkesan Liga 3. Soalnya, sebelum main udah di Min 3, karena ada masalah finansial di beberapa tahun belakang itu. Terus, di boycott sama supporter. Itu yang paling gila sih menurut saya. Iya. Akhirnya sampai juara. Karena mungkin supporter juga punya ekspektasi yang tinggi. Karena ada masalah internal juga. Masalah juga. Tapi Mas bisa membuktikannya dengan membawa juara back-to-backnya Liga 3 sama Liga 2. Itu pas. Apa itu? Legalitas. Legalitas tim. Oh, legalitas. Akhirnya kan ramai. Banyak yang diperbincangkan kan masalah legalitas tim-tim itu. Akhirnya mencuat itu pas sebelum Bismedt lawan Persela Piala Indonesia. Nah, itu langsung udah boycott ini. Padahal pas Piala Indonesia itu penuh stadion. Full. Full. Kalau terakhir ada penonton kan 2020 sebelum Corona kan? Liga 1 itu. Ya udah. Udah lumayan penuh sih mas. Udah penuh lah. Tapi paling ramai itu Liga 3. Liga 3 paling ramai. Sampai di bawah-bawah itu udah. Yang nggak boleh masuk udah banyak. Punya tiket tapi nggak bisa masuk. Dalam udah full. Udah full. Udah full itu. Oh. Itu final. Lawan Cilacap. Menang 3-1 itu misalnya. Di home. Wow. Sekangan momen-momen itu. Ya. Jujur itu mas Talim merindingi lah itu. Disaksikan banyak penonton. Nah kalau sekarang. Apalagi pas anthem itu sekarang. Sekarang ya gimana. Kita pengennya juga cepat pulih kan. Corona nggak ada. Supporter bisa hadir lagi di lapangan kasih support langsung. Itu yang masih bikin deg-degan itu supporter sih. Kalau misalnya nanti banyak kan supporter. Kalau kalah kan takut dilempar. Kalau sekarang kan kalah nggak ada yang lempar. Ya itu seningnya cepat bola sih mas. Kalau menurut saya seningnya itu. Seningnya itu. Berarti lebih memilih ada penonton atau tidak ada penonton? Ada penonton. Walaupun hasilnya kita tidak tahu ya kalah atau menang ya. Ya. Yang penting kita udah kasih maksimal kan. Kan nggak ada kita main bola pengen kalah. Ya iya. Ya kan. Kita tinggal berusaha dan berdoa. Semuanya tinggal di atas. Oke. Kalau ini pengalaman saya privasi mas ya. Untuk jadi main bola itu nggak enak sebenarnya. Soalnya sempat 2015 dibekukan itu ke SSI. Banyak itu semuan. Mau main mau jadi apa cepat bola dibekukan. Masih mau pengen jadi main bola. Saya nggak pernah itu. Yang penting saya tetap semangat. Saya yakin aja mungkin ada jalan. Sudah gitu. Kalau. Kalau kita menuju ke profesional itu mungkin lebih gampang daripada mempertahankan mas. Soalnya. Kalau udah profesional kan banyak godaan. Terus banyak. Banyak-banyak iming-iming yang mungkin. Bisa menyimpang itu. Yang paling susah itu mas. Mempertahankan memang lebih susah daripada. Kalau mungkin kita kerja keras yakin. Berdoa itu penting. Oke. Jadi kerja keras yakin selalu berdoa. Dan kalau misalnya kita udah sampai di titik itu. Kita bisa mempertahankannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, komen, dan subscribe di Ento Indonesia. Oke. See. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.